selamat menikmati LSI Medan ternyata kacanya pecah ya tahu-tahu pecah ini harus diganti dulu ya sebelum berangkat menunggu proses penggantian kaca ini Pak John ketemu sama Pak John saya ingin menanyakan soal pin Pak John ini kira-kira gimana Pak John hari Senin lah kayak ditanya dulu hari ini kan musipat ya udah tutup ya beri Senin ke kantor pos ya Pak John ini gini aja Pak John misalkan pin sudah datang Pak John posisi di sini nanti bisa dibawa atau bisa minta tolong sama Pak Hari nanti bisa direkistrasi sama Pak Hari nanti kalau misalkan bingung yaudah nanti ketemu di Jogja Pak John ini Pak John mati trip katanya mati trip tapi kacanya pecah ini apanya Pak John? kacanya pecah kenapa Pak John? kacanya pecah tapi untuk mesin gak ada perbaikan Pak John? gak ada lagi gak ada lagi katanya hari ini pindah rumah ini Pak John alamanya di mana sekarang Pak John? di Mertubung di rumah Mertubung jauh gak dari sebelumnya? agak jauh ke sini agak jauh ke sini berapa jaraknya berapa kilo dari sini ke rumah? kalau jalan biasa bisa mencapai satu jam satu jam dari tol lebih dia setengah jam kan kemarin prosesnya pindah angkut-ngkut barang kemarin angkut barang sampai malam tadi malam kan beres-beresit dari malam sampai jam 11 habis dari rumah jam 11 langsung ke sini langsung ke sini berarti ini masih di rumah apa sih anu nih benar-benar oh gitu selain ini gak tidur-tidur tadi pagi pulangnya jam 5 bangun jam 8 semoga rumah yang di tempat sekarang lebih nyaman Pak John lebih berkala pastinya ya terus kalau pindah anak-anak sekolahnya gimana nanti di sana lah nanti kita duduk di sana di daerah sana begitu gitu oke oke siapa John kita pokoknya saya juga nunggu pinnya ini biar lekas cair itu untuk adsennya Pak John ini bentar lagi ini Pak belum selesai habis turun mesin ya ini proses penyalaan mesin ya setelah beberapa hari overhaul overhaul mesin untuk di oke alhamdulillah punya hidup ya oke akhirnya mesinnya kembali hidup setelah beberapa hari turun mesin ya overhaul menurut informasi penggantian piston nah kemarin kata Pak Pamilu cincunya ya penopin 234 untuk bis ini setiap kali jalan selalu nambah oli mesin sebanyak 7 liter jadi otomatis sampai disini setelah dari Yogyakarta langsung turun mesin ya dan ini udah selesai tinggal ngelengkapi ya untuk transmisinya yang belum dipasang yang penting untuk mesin sudah dihidupkan kembali sepertinya kembali normal ya kita lihat asapnya gak ada kering ya biasanya asapnya biru suara mesin cooler khas mesin cooler pun hanya saya pakai meditran SC seperti saya elok saya juga pakai meditran ternyata pakai meditran pun bisa cukup mekaniknya pasan pasan suaranya suaranya mesin lebih mantap ya sekarang ya mesin pistonnya baru oh ini alkinya ada empat satu dua tiga empat mantap Pak Uco berapa hari ini ngerjain ini kemarin Pak kalau ngerjainnya tiga hari tiga hari nunggu barang nunggu barangnya apa aja yang diganti kemarin semua pistonnya semua semua diganti semua ya berarti ini turun mesin total total overseas berapa sekarang kembali standar lagi mantap kembali ke standar makanya suaranya juga agak halus juga ini ini tadi berarti sudah hidup sukses ya Pak sukses ya Alhamdulillah oke nah ini berkumpul ya disini ya ini 234 terus ini 081 dan itu 270 ya berkumpul disini berkumpul untuk Bang Rizky informasinya hari Senin berangkat hari Senin berangkat ya